Wali Kota Sukabumi H.M. Muradz secara resmi melantik Saleh Makbulah yang sebelumnya berstatus PLT Sekda menjadi penjabat Sekda Kota Sukabumi. Didaulatnya Saleh sebagai penjabat Sekda Kota Sukabumi mengingat dedikasi kerja yang baik yang telah diberikan sebelumnya. Wali Kota menerangkan pelantikan penjabat Sekda ini dilakukan mengacu pada amanat Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014. Amanat Undang-Undang tersebut dijabarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 2018 tentang penjabat sekretaris daerah. Sementara tugas penjabat Sekda ini tidak jauh berbeda dengan Sekda Definitif. Posisi Saleh menggantikan Sekda sebelumnya Hana Fizien yang mengajukan pensiun untuk mengikuti percaturan pemilihan kepala daerah di Kota Sukabumi. Sebetulnya tidak ada perbedaan, hanya aturan mengatur seperti itu. Kalau di Undang-Undang No. 23 tahun 2014, disebutnya PLT. Tapi kemudian tadi 20 hari muncul perpres istilahnya harus pece dan harus dilantik. Mungkin di kemudian sudah jadi kebunyakan pusat ya, ada batas waktunya juga kan. Sementara itu penjabat Sekda Kota Sukabumi Saleh Makbuloh menambahkan, penjabat Sekda itu diatur dalam Perpres No. 3 tahun 2018 mengenai tugas pokok dan kewenangan tidak jauh berbeda saat statusnya masih sebagai PLT Sekda. Ya kita bersyukur Alhamdulillah keadaan Terus Matara, kita masih bergantung, nikmat, dan alhamdulillah. Mudah-mudahan saya dalam mencaratkan tugas agar sehat dan menurutkan jalan. Sampai berapa lama itu untuk? Jadi kita bagaimana kepala daerahnya? Yang baru, misalkan kalau berkenan kepala daerah, melanjutkan. Kalau tidak berkenan, tidak apa-apa. Kewenangan PLT dengan penjabat Sekda itu relatif sama. Selain itu, sebelum ada Perpres No. 3 tahun 2018 misalnya, jabatan PLT tidak terhingga dan diatur bisa diperpanjang setiap 3 bulan sekali.